Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezeki nya Amin Yarobal Alamin Intro Dikisahkan ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja Dia mengaku sebagai sodakar kaya yang berasal dari negeri seberang Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu Lalu kepada Baginda Raja si penipu menawarkan permata-permata yang indah Maaf aku tidak tertarik karena aku sudah punya banyak permata Kata Baginda Raja Tapi paduka permata yang akan saya tawarkan mempunyai karya seni yang tinggi Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya Masa paduka tidak berkenan Ujar si penipu Penasaran dengan ucapan si penipu Baginda Raja pun bertanya Memangnya permata apa yang akan kau tawarkan? Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci Yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya Baiklah aku beli permata-permatamu Apa kau membawanya? Tanya Baginda Raja Maaf paduka karena ini adalah bukan sembarang permata Saya tidak berani membawanya sembarangan Tapi karena paduka sudah berniat membelinya Besok saya akan bawa permatanya kesini Tutur si penipu Ia lalu meminta kepada Baginda Raja Supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi Dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain Entah kenapa Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan Memberikan uang sejumlah 50 ribu dinar kepada si penipu Oh iya paduka yang mulia Selain jualan permata Saya juga menjual obat ajaib Barangkali paduka berminat Kata si penipu Obat apa? Dan apa manfaatnya? Tanya Baginda Raja penasaran Obat tersebut saya dapatkan dari India Paduka Adapun manfaatnya bisa membuat perkasa Tenaga paduka akan terasa kembali muda Bayangkan saja paduka Orang yang usianya sudah 60 tahun Bila minum obat tersebut Akan memperoleh kejantanannya Seperti pemuda berusia 20 tahun Tutur si penipu Untuk kedua kalinya Baginda Raja termakan rayuannya Ia membeli obat tersebut dengan harga yang mahal Si penipu lalu pamit pulang Dan berjanji akan membawakan permata Serta obat ajaib yang telah ia janjikan Namun setelah seminggu berlalu Si penipu tak kunjung datang Bahkan sampai berganti bulan Masih tak terdengar kabar dari si penipu Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya Kurang ajar Aku telah tertipu Kata Baginda Raja penuh emosi Hingga pada suatu hari Saat Abu Nawas duduk dengan para menteri di istana Baginda Raja mendengar obrolan mereka Menyebut nama si penipu Apa kalian kenal dengan orang itu? Tanya Baginda Raja Ia paduka Kami mengenalnya Dia adalah penipu yang sangat licik Jawab mereka Aku juga telah ditipunya Kalau kalian bisa menangkapnya Aku akan beri hadiah uang Lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu Dan akan aku perintahkan Untuk memenggal kepalanya Dan menggantungnya di pintu gerbang Sebagai pelajaran Agar tidak ada lagi Penipu asing masuk ke kota Bagdad Kata Baginda Raja Mendengar hal itu Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal Wahai paduka yang mulia Cerita paduka dengan penipu itu Sangat mirip dengan cerita dongeng Antara ayam jantan dan wanita tua Celetuk Abu Nawas Coba kau ceritakan Aku ingin mendengarnya Pintah Baginda Raja Ceritanya begini paduka Ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua Ia kemudian berlari mengejar kucing tersebut Tolong kucing itu mencuri satu kintal ayam jantanku Teriak wanita tua Mendengar teriakannya si kucing pun berhenti Lalu dengan kesal Ia berkata kepada wanita tua Kenapa kau berbohong Ayam jantan ini tidak seberat yang kau katakan Secara kebetulan muncullah seekor rubah Ia kemudian berkata kepada si kucing Letakkan ayam itu ke tanah Agar aku bisa mengatakan beratnya Setelah si kucing meletakkan ayamnya Si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur Sambil berlari si rubah berteriak Katakan pada wanita tua itu Bahwa ayam jantannya beratnya lebih dari satu kintal Sepontan baginda raja tertawa terbahak-bahak Mendengar cerita Abu Nawas Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas Baginda raja mengambil hikmah Agar lebih baik mengikhlaskannya Daripada harus kehilangan uang lebih besar Kisah selanjutnya Suatu ketika saat baginda raja bersama para pengawal berkeliling kota Bagdad Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh baginda raja Saat tengah memberikan bantuan Datanglah pengumis buta menghadapnya Ampun paduka yang mulia Saya ini juga orang miskin Dan juga buta matanya Berilah saya bantuan paduka Pinta pengemis buta tersebut Melihat dihadapannya pengemis tua yang buta Hati baginda raja pun merasa sangat iba Ini kek Saya kasih uang dan makanan Kalau kakek butuh apa-apa Datanglah ke istana Ucap baginda raja Setelah selesai memberikan bantuan Baginda raja lalu kembali ke istana Berkumpul bersama para menterinya Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut Saya merasa sangat kasihan kepadanya Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta Ditah baginda raja kepada para menterinya Ampun paduka yang mulia Saya sudah mendatangnya Dan alhamdulillah hanya satu Yaitu kakek buta yang sudah paduka jumpai Jawab salah satu menteri Mendengar itu baginda raja pun merasa lega Tidak lama kemudian Terbesit di benak baginda raja Akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas Maka diperintahkanlah beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Dengan sigap para pengawal istana Langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana Salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas Tuan Abu Anda diperintah menghadap baginda raja sekarang juga Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan Tanpa membuang-buang waktu Abu Nawas beserta prajurit Langsung datang ke istana menghadap baginda raja Melihat kedatangan Abu Nawas Baginda raja langsung menyambutnya Kemarilah Abu Nawas Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping baginda raja Saya ada tugas yang harus kamu lakukan Kalau kamu berhasil Kamu akan saya kasih hadiah Ucap baginda raja Saya siapa duka Kalau boleh tahu tugas apakah itu Tanya Abu Nawas Besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta kehadapanku Tidak baginda raja Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut Ini tugas yang tidak masuk akal Setahu saya Orang buta di kota Bagdad Cuman ada satu Yaitu kakek tua yang jadi pengemis Pikir Abu Nawas Bagaimana Abu Nawas Apakah kamu sanggup? Tanya baginda raja Karena sudah terlanjur Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh baginda raja Setibanya di rumah Abu Nawas terus mencari cara Untuk dapat menyelesaikan tugasnya Setelah lama berpikir keras Tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang Abu Nawas pun tersenyum bahagia Pada keesokan harinya Tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya Ia berangkat menuju istana Dengan melilitkan handuknya layaknya sorban Abu Nawas Sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota Agar menjadi perhatian orang-orang Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa Hei Abu Nawas Apa yang kau pake itu? Tanya salah satu warga sambil tertawa Ada juga yang berkata Hei Abu Nawas Apa kau sudah gila? Apa yang kau pake itu? Begitu juga saat ia melewati tempat lain Sorbanmu indah sekali Abu Nawas Kata seseorang sambil tertawa mengejek Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum Ia malah mengajak orang-orang tersebut Untuk ikut bersamanya ke istana Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana Ikutlah saya ke istana Ajak Abu Nawas kepada mereka Benarkah? Baiklah kami ikut denganmu Abu Nawas Jawab mereka Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya Beserta orang-orang yang tadi menertawakannya Saat ia melintas tempat lain Abu Nawas kembali ditertawakan warga Hei Abu Nawas Apa yang kau pake itu? Kamu seperti orang dungu saja Celetuk salah satu warga Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut Dan menawarkan untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah Begitulah seterusnya Setiap ada orang yang bertanya Abu Nawas mengajaknya untuk ikut Hingga terkumpulah sampai seratus orang bersamanya Ketika mereka sampai istana Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal Hei Abu Nawas Apa yang kau pake itu? Abu Nawas hanya tersenyum Kemudian ia berkata Paduka yang mulia Saya sudah menyelesaikan tugas Seratus orang buta yang paduka minta Sudah berkumpul di halaman istana Kata Abu Nawas Sontak Baginda Raja heran mendengarnya Bagaimana bisa ada seratus orang buta Padahal menurut data dari sang menteri Hanya ada satu orang buta di negerinya Karena penasaran Baginda Raja lalu menemui mereka Setelah Baginda Raja menemuinya Ternyata mereka semua matanya sehat dan normal Hei Abu Nawas Mereka itu matanya normal dan bisa melihat Kenapa kau anggap mereka itu buta? Tanya Baginda Raja heran Dengan santenya Abu Nawas menjawab Begini paduka yang mulia Saat mereka melihat saya Semuanya bertanya kepada saya Hei Abu Nawas Apa yang kau pake itu? Sudah tau yang saya pake adalah handuk Tapi mereka masih saja bertanya Oleh sebab itulah Saya anggap mereka adalah orang buta Dan jumlah mereka ada seratus orang paduka Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik Dan sebagai bonusnya Saya menambah satu orang lagi paduka Yaitu paduka raja sendiri Karena paduka juga bertanya Sama seperti yang mereka tanyakan Jadi totalnya ada seratus satu orang paduka Jelas Abu Nawas Paduka raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas Sebagian uang tersebut Lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya Kisah selanjutnya Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah Tak perlu diragukan Apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun Dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas Sementara bagi sang raja sendiri Hal ini merupakan hiburan untuknya Meskipun terkadang menjadi bumerang Bagaimana tidak Karena bukan sekali dua kali Tapi saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan Justru membuat Baginda Raja malu dihadapan menteri-menterinya Tapi itulah risiko yang harus ditanggung Bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang Ia pun menceritakan pengalamannya selamat tinggal di sana Termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang Yang terkenal sakti Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba Tanpa diketahui dari mana ia datang Mendengar cerita Baginda Raja Sang menteri pun merasa takju Maksud paduka pengawal itu bisa muncul tiba-tiba Tanya sang menteri merasa heran Benar wahai menteriku Saat itu saya sedang duduk dengan Raja negeri seberang Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal Lalu saya coba tanya kepadanya Kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Eh dia malah tersenyum Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal Yang entah datangnya dari mana Kata Baginda Raja menjelaskan Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin paduka Timpal sang menteri Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin Balas Baginda Raja Setelah mendengar cerita tersebut Sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja Paduka yang mulia Bukankah selama ini tantangan paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu Tanya Baginda Raja bingung Begini paduka Abu Nawas kita tantang hadir di depan paduka Tapi tidak boleh dengan jalan kaki Tidak boleh berkendara Dan tidak boleh kelihatan Dia harus datang tiba-tiba Seperti pengawal itu Kata sang menteri menjelaskan Bagus sekali ide kamu Saya setuju Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah Balas Baginda Raja kekirangan Tanpa membuang-buang waktu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja Tentu saja saya berani paduka Tapi saya perlu tahu Apa imbalannya kalau saya berhasil? Kata Abu Nawas balik bertanya Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil Hadiahnya akan aku tambah menjadi seribu dinar Tapi bila kamu gagal Sebagai hukumannya Kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan Harus kamu kembalikan Karena hadiah tersebut Akan aku serahkan kepada menteriku Sebab dialah yang punya ide tantangan ini Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali Mendengar hadiah yang begitu besar Sepontan Abu Nawas langsung tergiur Baik paduka yang mulia Saya sangat bersedia Sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan Besok kamu harus ada di sini Persis seperti sekarang ini Berdiri tepat di hadapanku Tapi ada syaratnya Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki Tidak boleh naik kendaraan Dan tidak boleh terlihat oleh siapapun Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini Jelas Baginda Raja Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang Mendengar tantangan tersebut Ini tantangan yang mustahil Mana mungkin aku bisa melakukannya Pikir Abu Nawas Di tengah kebingungan Abu Nawas Baginda Raja kembali berkata Kalau kamu membatalkan tantangan ini Itu sama saja kamu mengaku kalah Dan itu berarti Kamu harus menjalani hukuman Dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku Sementara sang menteri merasa puas Dengan ide tantangan yang dimilikinya Mampus kau Abu Nawas Kau akan menderita selama sebulan Ucap sang menteri dalam hati Nasi sudah menjadi bubur Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja Untuk pamit pulang ke rumahnya Setibanya di rumah Abu Nawas duduk di teras depan Sambil memutar otaknya Ia terus memikirkan cara Agar terlepas dari hukuman Namun sampai waktu menjelang sore Ia tak juga menemukan solusinya Hampir saja Abu Nawas dibuat stres Karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu Saat ia tengah termenung Salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas Dengan memanggul garung besar Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya Wahai kawan Apa yang kau bawa itu? Tetangganya menjawab Kambing Abu Nawas Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu Kata Abu Nawas menyarankan Saya sengaja Abu Nawas Biar orang-orang tidak tahu Balas tetangganya Dari situlah Akhirnya Abu Nawas menemukan solusi Atas tantangan Baginda Raja Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri Yang punya ide tantangan tersebut Tuan Menteri Sepertinya besok saya akan dihukum Tapi bolehkah saya minta tolong? Pinta Abu Nawas Minta tolong apa? Tanya sang menteri Besok ambillah karung yang ada di rumahku Dan bawalah ke hadapan Baginda Raja Ucap Abu Nawas Apa isi karung itu? Tanya sang menteri kembali Isinya semua hadiah dari Baginda Raja Tuan Menteri Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu? Ucap Abu Nawas Oh baiklah Abu Nawas Saya siap Balas sang menteri Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana Ia hanya menjumpai istrinya Mana Abu Nawas? Tanya sang menteri Abu Nawas sudah berangkat ke istana Jawab istri Abu Nawas Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung Yang akan dibawa oleh Tuan Menteri Dengan hati gembira Sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana Meskipun terik matahari sangat panas Tak membuat sang menteri merasa letih Karena rasa letihnya terobati Dengan hadiah yang akan ia dapatkan Setelah sang menteri tiba di istana Ia pun segera menghadap Baginda Raja Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Bukannya Abu Nawas sudah kesini Kata istrinya Ia sudah berangkat dari pagi paduka Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan Jawab sang menteri Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan Ya sudahlah Kita tunggu saja Sekarang buka ikatan tali karung itu Aku ingin melihat isinya Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut Ketika karung itu terbuka Tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung Hamba sudah disini paduka Seperti yang paduka inginkan Tidak berjalan kaki Tidak bergendara Dan tidak diketahui oleh siapapun Ucap Abu Nawas Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja sambil terus tertawa Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah Tapi tanpa ia sadari Ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya Kisah selanjutnya Diceritakan Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya Setibanya di sana Abu Nawas menuju rumah sahabatnya Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni Tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas Maaf kawan Apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah kosong itu Dia adalah sahabatku Dan aku ingin menemuinya Tanya Abu Nawas Dia sekarang sudah pindah Dia sudah menjadi saudagar kaya Tidak mungkin mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu Jawabnya Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya itu Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan Sesampainya di sana Betapa terkejutnya Abu Nawas Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam Saat sahabatnya membukakan pintu Ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas Silahkan masuk Abu Nawas Anggaplah rumah sendiri Sambut sahabatnya penuh sukacita Kamu hebat sekarang Sudah jadi saudagar kaya Rumahmu juga besar dan megah Puji Abu Nawas Alhamdulillah Abu Nawas Ini semua berkat doa dan kerja keras saya Balas sahabatnya Setelah ngobrol panjang lebar Sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya Saya bingung dengan sikap kedua istri saya Abu Nawas Tutur sahabatnya Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya Pasti istrinya lebih dari satu Letek Abu Nawas Memangnya Kenapa kamu bingung? Kamu kan punya harta banyak Yang penting Masing-masing diberikan haknya secara adil Pasti semuanya akan beres Kata Abu Nawas melanjutkan Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas Tapi aku dibusingkan dengan sikap kedua istri saya Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih Setiap kali mereka berdua berkumpul Mereka selalu saja bertanya kepadaku Manakah di antara mereka yang paling saya cintai? Kalau saya jawab keduanya sama-sama saya cintai Mereka tidak mungkin percaya Tapi saya juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar Dan menuduh saya tidak adil Kata sahabatnya mengadu Abu Nawas selalu mengatakan Bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama Sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya padaku Mana yang lebih saya cintai dari keduanya? Kemudian Abu Nawas memberi saran Agar kedua istri sahabatnya Masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing Perintah Abu Nawas Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas Satu persatu ia memasuki kamar istrinya Dan memberikan batu berwarna biru Wahai istriku Tolong jaga rahasia ini ya Dan simpan rapat-rapat batu ini Jangan sampai ada yang tahu Pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah Setelah selesai menjalankan perintah tersebut Sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas Saranmu sudah aku lakukan Kemudian apalagi Abu Nawas Tanya sahabatnya Begini Aku akan pura-pura bertanya Dan kamu jawab dengan suara yang lantang Agar kedua istrimu mendengar Ucap Abu Nawas Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras Wahai sahabatku Kedua istrimu sangat cantik Tapi mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang Istri yang paling kucintai dari keduanya Adalah dia yang kuberi batu berwarna biru Dari dalam tamarnya masing-masing Kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya Siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya itu? Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!